Selamat siang Indonesia, informasi pertama hari ini kita mulai dari Jawa Barat. Ibu hamil asal Cianjur nyaris melahirkan saat antri pencairan bansos di bank. Evakuasi ibu hamil tersebut pun berlangsung dramatis. Entah apa jadinya, jika Lilis terus miyati, ibu hamil asal Cianjur Jawa Barat yang tengah hamil tua ini tidak cepat terselamatkan. Saat hendak mencairkan bahan pres produktik usaha mikro atau BPUM Senin kemarin, di Bank BRI Cabang Cianjur tiba-tiba saja cabang bayi dalam kandungannya berkontraksi hebat. Ia nyaris saja melahirkan di dalam bank jika aparat dari unit PAM Office Satsabara Polres Cianjur tidak segera mengevakuasi Lilis ke klinik terdekat. Begitu saya hampiri, ternyata betul ibu itu sudah keluaran ketubannya, sairannya, dan sudah tidak bisa bergerak lagi. Akhirnya kami langsung inisiatif dengan anggota PAMOBID, mengambil kendaraan dan langsung kami evakuasi ke bidan rumah bersalin di bidan ICE. Beruntung persalinan Lilis berjalan lancar. Ia dan bayi perempuannya selamat. Anak keempat dari perempuan 35 tahun ini lahir dengan bobot 4,3 kg dan panjang 50 cm. Kondisi hamil ada berapa bulan? 10 bulan, 2 menit. Oh berarti ibu pas antri itu pertama-anti jam berapa bu di bank? Pagi. Pagi baru perasaan berapa bu? Oh di jam 10. Jam 10. Siapa yang bawa ke sini bu? Pak puluh, pak pulih. Tadi sempat minta tahu juga kayak nanti perasaan gitu ya. Tadi temenin sama siapa di bank itu? Sama koalisi sama hadir. Waktu di bank? Waktu di bank sama hadir. Oh semua hadir. Lilis Akui terpaksa datang ke kota Cianjur untuk cairkan bank pres UMKM ini karena bank dekat tempat tinggalnya di Cianjur Selatan tidak berkapasitas cairkan bantuan ini. Di tengah hamil tua pun ia nekat berangkat ke Cianjur agar bisa mendapat modal untuk usaha warung yang hendak dibukanya. Mugisat Ria melaporkan untuk Nang.